Hai bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya nah ini udah di tahun 2024 bro, banyak banget laptop yang punya spek baru tapi harganya pada turun 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 di semua merk, dan beberapa pertanyaan di bulan Desember kemarin temen temen itu banyak yang minta dirifikan Axio Pomo 725 yang punya harga di angka 10 juta pas, cuman waktu itu kita masih belum dapet barangnya dan baru dapet Januar ini jadi ya mungkin agak telah sedikit tapi kita akan memberikan kekurangan dan kelebihan laptop ini supaya temen temen nantinya sebelum beli, oh saya tau kelebihannya dimana dan saya tau kekurangannya dimana untuk dimaksimalkan supaya saya pakai setiap hari, ini tetap nyaman-nyaman aja pertama bro, kalau kita mau soal harga laptop ini menurut saya dia harganya paling affordable kalau kita compare sama merk-merk yang sudah mengeluarkan varian RTX 2050 contohnya temen temen bisa lihat dari seri Diabit Gaming 3 yang pakai RG5 5500H dengan harga di angka 9 jutaan, kemudian ada juga MSI GAV6-311HC ada juga di tipe Asus Tuff Effect 506HF dan ada juga di seri Acer Nitro ANV15 yang memang mengguna processor Intel Core i5 Gen 13 tapi si Axio dia ini membuat inovasi dengan mengasih processor Intel Core i7 Gen 12 yang serinya 12650H dan disandingkan sama RAM yang sudah 16GB terus M2 nya ini pakai NVG4 dan sepenuhnya nggak main-main lho bro NVM nya ini kenceng di angka hampir 7000 Mbps meskipun kalau kita lihat SSD nya ini dari brand VC Pro lalu untuk VGA nya laptop ini dia menggunakan RTX 2050 4GB DDR6 yang TGP nya di angka 55W sementara kalau untuk kelengkapan software nya laptop ini dia dibekali Windows Blaster baru tapi sayangnya ini tanpa office nah untuk faktor yang menarik ya untuk Windows Blaster yang ada di laptop ini dia itu sudah memiliki sistem AI bawaan Microsoft terbaru yang dikasih nama Copilot Preview nah ini keren banget bro dia cakep abis dan cara menggunanya itu mirip kayak chat GPT supaya mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari ini pokoknya cengit banget nanti akan kita bahas di segment yang lain kemudian kalau kita lihat dari segi opsi upgrade sebenarnya untuk laptop entry level gaming kayak gini ya rata-rata sama bro untuk RAM nya kita bisa expand hingga 32GB kemudian untuk penyimpanannya laptop ini punya 2 buah slot M2 NVMe dan kalau teman-teman melihat dari motherboard nya ini sebenarnya lumayan bro dia punya dual fan juga untuk peninginnya exhaust pembuangan panasnya ada 4 2 sama kiri kanan, 2 di belakang cuman laptop ini juga punya minus yang perlu kalian perhatikan untuk minus teknisnya laptop ini memiliki fan yang cukup berisik dan juga panas yang sangat mengganggu bro dia itu fan nya ada 2 dan suaranya itu mirip seperti punyanya MSI GF63 terus panasnya itu dia berada di titik yang krusial menurut saya yang pertama ada di bawah logo Axio sebenarnya dia di atas tapi kok kerasa sama keyboard terus misalkan teman-teman itu menggunakan mouse nah tangan kalian akan langsung berhadapan sama panas yang dikeluarkan oleh exhaust di sebelah kanan sini itu adalah pengalaman yang menurut saya kurang menyenangkan di Axiopomo 725 tapi sebenarnya kalau kalian ingin meminimalisir hal tersebut itu secara teknis bisa bro caranya seperti simple teman-teman bisa beli stand laptop atau teman-teman bisa beli cooling pad yang harganya minimal 200 ribuan ke atas lah bro supaya bisa mengakomodasi panas yang dihasilkan oleh Axio dan juga tetap memberikan pengalaman yang nyaman ketika teman-teman menggunakan mouse di sebelah kanan nah kalau kita melihat purna jauh dari laptop ini dia itu setoranya sama brand yang sama-sama lokal yaitu brand Advan tapi uniknya mereka berdua itu dia nge-branding produknya dengan cara tidak memberikan nama produk mereka di bagian cover luar jadi orang yang akan melihatnya bahwa oh itu laptop baru bukannya Axio yang memang terkenal harganya murah-meriah dan biasanya kalau laptop murah itu sahabat teratnya adalah ya gabang bermasalah alias rusak itu adalah ceritanya cara marketing di dua buah brand lokal seperti ini lalu kalau kita berbicara tentang experience dari performa laptop ini sebenarnya ini cukup bisa diandalkan bro dan dari hasil beberapa tes yang sudah kita lakukan untuk pengujian seperti kayak 3DMark kemudian Cinepon R15 ataupun untuk kebutuhan render serta untuk gaming triple E ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cukup bisa banget untuk diandalkan kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut kita mau membahas untuk layar dan juga experience menggunakan keyboard serta komponen-komponen yang lain nah kalau untuk layarnya laptop ini dia menggunakan ukuran standar laptop kemi yaitu 15,6 inch panelnya IPS kemudian refresh rate di angka 144Hz dan jenis layarnya ini di anti-clear bro jadi untuk layar saya bisa bilang ini standar sama seperti komputer yang lain kemudian untuk kameranya dia juga ada di bagian atas dengan resolusi di angka 720p yang bisa kita pakai untuk kebutuhan meeting online gambarnya sih standar nggak terlalu bagus-bagus amat kemudian untuk bagian bawah laptop ini punya keyboard yang menurut saya nyaman karena kelebihan keyboard ini dia punya lampu RGB 1 zona yang masih bisa kita setting warnanya hingga 15 warna karena untuk kompetitor rata-rata itu warna single color dan si Axio Bung ini dia punya RGB yang bisa kita rupa itu menurut saya adalah satu value yang cukup menarik kalau pengalaman ngetiknya ini cukup nyaman karena untuk model keycafnya dia ini mirip seperti punyanya si Acer Nitro nah kalau untuk colokan keyboardnya menurut saya ini cukup lengkap bro yang posisinya terletak di bagian kiri dan kanan cuman laptop ini baterainya menurut saya boros kalau kita melihat komponen yang di dalamnya ini kan dia semuanya bukan pakai seri komponen yang memang haus akan daya atau power bro ya tapi dengan kapasitas di angka 54 which hour ini laptop untuk dibanjar nonton YouTube pasti cuman bisa bertahan di angka 1 hingga 1,5 jam nah ini menurut saya boros banget mungkin next time si Axio bisa lebih meningkatkan kapasitas baterai yang ada di laptop ini lalu laptop ini yang menjadi value ketika teman-teman beli adalah dia itu punya garansi yang panjang sekarang Axio memberikan jaminan garansi selama 3 tahun jadi embel-embel kalau ada permasalahan teman-teman tinggal bawa aja ke service center dan menurut saya ini dia premium loh bro padahal ini laptop kalau kita lihat dia masuk ke entry level gaming tapi garansinya bisa panjang banget lebih panjang dari merek-merek ternama seperti merek Asus dan kawan-kawannya jadi ada kelebihan dan ada kekurangan tapi di harga 10 juta ini menurut saya merupakan laptop dengan spek tertinggi yang pakai RTK 2050 yaudah mungkin cukup sangat terima kasih informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat untuk ulasan review tentang Axio Pungu 725 cukup sangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos semoga bermanfaat kawan oke yaudah yaudah yaudah